Jadi kalau iklannya sempetnya baru ngerjain sore-sore nih. Terus daripada jalanin sekarang, karena harinya udah nanggung, durasi waktunya juga makin pendek, lebih baik disarankan untuk jalankan iklannya keesokan hari. Jadi dischedule. Oh iya, nanti dulu. Jadi ada satu fitur lagi sebelumnya sebenarnya tentang daya parting edge scheduling, tapi nanti dulu saya langsung bahas yang kreatifnya dulu, baru nanti balik lagi. Supaya iklannya bisa tayang di jam-jam tertentu, nanti saya bahas habis ini. Langsung diarahkan ke bagian iklan, kita kasih nama lagi. Traffic, Go, Food, Kopi Caramel ya tadi ya. Ya contohnya kayak gitu. Jadi semakin spesifik, iklannya pun kasih nama produk disini. Pilih nama fanpage-nya yang tepat, Nikinara Cafe udah sesuai. Instagram account-nya juga, Nikinara Cafe. Terus kita bisa create iklan dari existing post, ataupun kita ada creative hub, tapi tidak dibahas disini, karena ini cukup panjang untuk menjelaskan yang disini. Jadi langsung aja, kita ke bagian yang dibawah sini, yaitu single image or video. Ya, fokusnya kesini aja. Satu gambar, ataupun satu video. Diklik, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Medianya. Kita bisa tambahkan media. Contohnya gambar, saya ingin klik gambar. Terus bisa di-upload disini. Jadi tinggal upload aja, misalnya gambarnya teman-teman, produknya ada di PC atau laptop, tinggal di-upload. Atau jika sudah di-upload, bisa dipilih, klik disini, account image, lalu pilih di bagian Instagram, ataupun page image. Ya, misalnya klik Instagram image, nah ini muncul. yang tadi saya post di Instagram-nya. Ini contoh-contohnya. Anggapannya saya jualnya kopi ya, yang ini. Meskipun beda sama kopi caramel tadi. Ini buat contoh aja. Tinggal di-klik, nanti klik continue. Disini. Ini preview ya nanti. Sip, nanti muncul tampilannya seperti ini. Ini untuk gambar. Terus kalau untuk video pun sama. Konsepnya, ini saya cross lagi. Saya tinggal klik, lalu add video. Pilih, apa, account video, kita bisa pilih disini. nanti bakal muncul pilihan-pilihannya. Atau kita bisa dari page video nanti bakal muncul. Kalau nggak punya, kalau nggak salah, kita bisa input editing video yang lain sih. Ini dia, create video. Jadi, kita bisa bikin video dari Facebook langsung. Jadi, nggak perlu punya skill editing video terlalu advance. Cukup menggunakan gambar-gambar biasa. Jadi, tinggal di-upload aja gambarnya. Nanti dia bisa bikin sendiri otomatis. Ini karena koneksinya lagi kurang bersahabat. Jadi, lama loadingnya. Nanti tinggal di-klik aja. Nanti ini otomatis berubah. Dari gambar, punya beberapa gambar, otomatis jadi video. Ini udah sangat mudah. Waktu saya mulai dulu, ini belum ada fitur-fitur seperti ini. Jadi, kalau misalnya mau menggunakan konten video, ya memang harus editing sendiri. Ngerti? Tapi di kondisi sekarang, ya sudah mudah. Nih. Ini semuanya awalnya gambar, tapi semua bisa langsung editing kayak gini. Tuh. Misalnya punya dua gambar yang beda. Kopi sama makanan, nanti bisa langsung editing kayak gini. Ini logonya pun masuk. Tuh. Ini kalau untuk swipe up juga ada. Jadi, mungkin teman-teman bisa explore sendiri nanti. Tinggal di-klik aja. Di bagian bagian ad kreatif, lalu pilih great video. Dan mungkin ini tampilannya agak berbeda. Ya. Karena Facebook itu sistem update interface-nya atau tampilan dashboard-nya tidak merata. Kadang, tampilan saya seperti ini, tapi tampilan teman-teman beda. Itu udah sering banget terjadi. Dan apa ya. bikin kita agak bingung. Ini kliknya yang mana atau tampilannya yang mana. Tapi untuk tombol-tombolnya pasti ada. Cuman penempatannya aja. Mungkin kegeser-geser dikit yang tadinya ada di sini. Terus pindah kemana. gitu-gitu. Nah, ini lagi saya ingin tambahin tadi untuk Instagram-nya saya ambil. Menggunakan stock photo pun bisa. Jadi, kita bisa cari di sini gambar-gambarnya. tapi ya jangan digunakan untuk contoh iklan produk makanan atau yang lain ya. Karena nanti bakalan di-complain. Karena gak sesuai ekspektasi orang apa realitanya kayak gimana kan gak cocok. Nanti masuk ke Instagram set food. Ada yang tahu mungkin itu set food. Jadi, ada orang-orang yang order via Gojek atau OJOL gitu. Terus pas nyampe barangnya beda dengan yang diterima untuk makanannya. Ini contoh-contoh kita bisa menggunakan stock photo. Tapi paling bagus foto sendiri. Oke. Saya mau ambil gambar aja. Ambil yang ini. Balik lagi. Klik. Nah. tampilannya seperti ini. Tinggal klik di bawah. Ini text and link-nya kita isi sekarang. Saya isi link-nya dulu. Link gofood-nya. Ini gofood.link Nah. Nah. Terus kita isi di sini. Tuh. Ini udah bisa. Terus headline-nya yang tadi. Order via Gofood. Ups. Kita tambahkan lagi. free ongkir. Nah ini dia. Free ongkir. Contoh aja ya. Nanti bisa divariasikan kembali. Ada juga yang tulisan free ongkir-nya di highlight di depan di sini. Jadi headline free ongkir via Gofood di sini. gitu. Ini contoh ya. Saya contohin aja sekalian. Klik. Jadi orang itu. Promo by one give one. Ini contoh aja. Terus kita tulis untuk text-nya seperti apa. Kira-kira biar orang menarik. Kayak gimana. Kalau kita jualan kopi. Ya yang dijual gak sekedar minuman aja. Tapi ya ada sensasi rasa yang beda. Atau ketenangan atau gimana. Kalau misalnya jualan kopi literan apalagi. Kayak gitu-gitu. Kita bisa masukin yang tadi. Kayak apa ya. Tiap seduhan kopi. Sungguh berbahaya. Apa? Gitu deh. Bikin kopi. Add kopinya nanti bisa divaryasikan sendiri. Apalagi jadi blank kan nulisnya. Mas Viko kan jualan kopi nih. Coba. Mas Viko apa nih add kopinya? Kalau aku rangkit audiensnya dulu apa? Misalnya mau jualan literan. Berarti kan ini literan. Ini biasa karena contohnya biasa. Yang ini. Biasa aja. Bukan yang literan. Kalau literan beda. Untuk order. Ini lagi promo buy one give one. Jadi diberikan ke si abang wojeknya lah misalnya. Contohnya gitu. kopi pilihan kayak gitu. Kayak gitu sih. Iya. Ya gitu lah. Jadi kita bisa masukin tentang luar. Dan juga karamel yang di lidah tapi nggak bikin seret. Daripada kita bilang kopinya enak atau kayak gimana kan kurang spesifik gitu. Jadi salah satu poin penting ketika beli kopi apalagi kopi yang ada sirupnya kalimat ini. Jadi kayak misalnya tentang karamel tapi nggak bikin seret. Atau misalnya nggak terlalu manis karena apa atau manisnya seperti apa. Jadi ada orang ada bayangan sebelum kita beli. Karena ketika lihat iklan di Facebook ataupun di Instagram kan dia nggak bisa ngerasain. Jadi cara dia merasakan lewat membayangkan. Jadi gimana caranya kita bikin si orang-orang yang melihat iklan kita itu bisa membayangkan rasa dari produknya dengan analogi dari produk yang lain yang kira-kira orang tersebut udah pernah merasakan. Contoh kayak misalnya rasa level pedas gitu kan. Ini kan bikin orang bingung tuh pedasnya sepedas apa sih gitu. Kalau kita mau bikin penasaran itu oke-oke aja sih kayak misalnya ayo cobain sensasi rasa pedas terbaru hanya di brand X gitu kan jadi orang penasaran ini pedasnya kayak gimana akhirnya cobain beli. Tapi kalau misalnya kita ingin subjek yang spesifik gitu kayak pengennya pedasnya tuh nggak bikin sakit perut dan tetap nyaman di lidah itu level yang sedang atau yang atau rasa pedas apa ya pedas mampus kan ada pedas mampus yang bikin apa keringetan gitu jadi lebih spesifik kayak gitu jadi orang ada bayangan pas lagi mau pesen karena orderan pertama tuh penting first impression kalau misalnya saya nyobain apa kopi apa misalnya si brand ini punya kopinya banyak tapi pas saya cobain rasanya udah nggak enak agak males untuk beli varian kopi yang lainnya gitu atau nggak sesuai ekspektasi dia bilangnya apa dapetnya apa contoh saya bukan termasuk yang suka kopi yang manis saya udah tulis ini saya tanya ini kopinya pilih yang low sugar ya gitu dikit aja kopinya saya tulis apa kasih tau gitu tapi pas nyampe ternyata masih manis banget gitu ternyata low sugarnya di dia itu banyak gitu nggak low banget itu sampai 2 sendok gitu lah pokoknya dijelasin jadi ternyata kayak gitu yaudah kan nggak jelas akhirnya saya nggak mau beli lagi disana jadi salah satu yang di blacklist akhirnya beli di tempat lain yang udah jelas rasanya begitu juga tentang makanan begitu juga dengan produk-produk yang lain jadi makin kita bisa mendeskripsikan produknya dengan baik efeknya untuk repeat order lebih baik kenapa saya sempat kenapa sering saya sebut repeat order untuk lokal bisnis karena poin penting untuk lokal bisnis itu di repeat ordernya nantinya di list building sama di repeat order kalau misalnya orang udah nyobain terus hasilnya nggak enak atau kurang memuaskan ya sudah bahkan bisa negatifnya kemana-mana apalagi kalau untuk warga sekitar situ ya ini contohnya temukan oke balik lagi di add copy-nya titik temu rasa antara copy dan juga karamel yang manis yang di lidah tapi nggak bikin seret di tenggorokan klik foto untuk order dengan dengan promo promo apalah misalnya ya ini random aja buy one give one gitu misalnya aja gitu jadi klik foto untuk order dengan promo buy one give one via go food eh tuh free ongkir loh nah tips lagi ketika kita membuat add copy sebaiknya kita tambahkan emoji emoji supaya agak nilai beda dengan apa konten-konten yang lainnya untuk windows ya tinggal klik tombol windows dan juga titik nanti bakal muncul seperti ini nih ya tipnya pilih tombol windows sama titik nanti bakal muncul misalnya saya mau masukin copy gitu ya tulis aja copy nanti dia bakal nyari yang sesuai copy terus ada misalnya ya yang biasa sering dipakai kan fire gitu kan yang ada api-apinya ya ini tinggal di klik kalau untuk macbook saya gak tau karena gak pake ini contoh ya saya pake yang ini aja lah komen titik lah gak tau terus cobain aja saya gak tau soalnya beda katanya nah ini saya tambahin ini contoh ya ini belum bener-bener sesuai karena biasanya kalau nulis add copy saya bikin beberapa versi nah ini contoh yang gini aja pokoknya ditambahin emoji emoji ini nanti disebar supaya lebih oke dan ketika kita aduh sebentar sebentar untuk bikin add copy sebaiknya bikin variasi nih 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 jadi kita bikin satu kali iklan tapi nanti bikin banyak variasi iklannya bikin satu tapi kalimatnya nanti beda-beda gitu misalnya apalagi terus bikin lagi ini contoh ya saya copy aja biar cepet kita jelasin intinya nantinya ini beda-beda bikinnya berapa bikinnya lima ya terus kalau bingung nulisnya gimana lebih bingung nulis apa bingung gak ada order gitu aja jadi jangan jangan apa jangan banyak alasan untuk kayak nulis gak bisa nulis itu gak bisa serius saya pernah ketemu yang orang gak bisa nulis alasannya gak bisa nulis gak bisa apa yaudah saya suruh ngomong bisanya apa ngomong coba kalimat promo gimana dia bisa kan ngomong ini kalimat promo gimana sekarang tulis kalimat yang udah di omongin iya gitu aja habis itu nah kira-kira dimomongin orang enak gak coba dirapihin udah begitu aja kok akhirnya rapih jadi caranya gitu kalau gak bisa itu ya ngomong aja dulu ngomong direkam abis itu tulis ulang jadi jangan mikir kalau lagi nulis ad copy kayak gini untuk awalan ya untuk yang baru mulai lebih baik kayak gitu aja kalau bingung ini nulis apa tulis aja di tes waktu saya 5 ads ya 5 ads nantinya ad copy nya beda-beda kalimat ininya ya kalimat text yang ada di atas ini beda-beda misalnya segampang ini kok untuk testing kalimat yang di atas dipindahin ke bawah kah terus kalian kayak mikir kalau banyak iklannya itu tambah mahal apa enggak kan kita tes banyak iklan itu sempat muncul pertanyaan kayak gitu dan saya jawab ya enggak karena kan sistem facebook untuk leveling budgetnya itu ada di ad set di targeting yang tadi tuh untuk yang kreatifnya enggak jadi justru kalau misalnya kita iklannya cuma satu ad copy nya itu malah kayak rugi karena kan kita udah dikasih fasilitas bikin sampai beberapa variasi sama facebook tapi kita enggak pakai jadi kalau misalnya kita bikin banyak variasi iklan-iklan seperti ini nanti si facebook bakalan lebih sering menampilkan iklan yang lebih efektif budgetnya sama kok sama-sama 100 ribu sehari mau kita iklan dua gambar eh sorry dua ad copy atau tiga ad copy sama-sama 100 ribu jadi lebih baik bikin sampai lima ad copy sekalian ini contoh gampangnya kayak tadi ya ini yang tadinya di atas dipindahin ke bawah terus yang tadinya ngebahas apa jadi apa begitu jadi jangan males untuk nulis yang add copy jika sudah jika sudah bikin lima terus kita juga bisa split lagi dari headline-nya nih yang headline misalnya free ongkir via gofood lagi variasiin lagi terus apa ya gratis kan mungkin aja ada orang yang enggak ngerti free gratis ongkir gratis ongkos kirim via gofood gofood terus tambah lagi buy one get one buy one give one karena dikirim buat si abang gojeknya ceritanya gitu oke apa ya apa ya promo terbatas dah terus deskripsinya bisa lagi diganti-ganti lagi ditukar misalnya terus penawaran terbatas udah itu udah bikin banyak beberapa variasi dari iklan yang simple terus satu gambar saya bisa ada 22 iklan ya dengan konsep kayak gini aja jadi kalau bilang jadi gini saya pernah kan posting apa namanya screenshot ngiklan sampai sekitar berapa belas ribu iklan gitu kan disangka orang tuh bikinnya banyak itu bikin lagi satu-satu enggak bikin satu kalinya tuh ya segini bisa sampai 20 atau bisa sampai 50 variasi jadi ya kalau dibagi itu tetap banyak sih cuman lebih cepat jadinya ngerjain ya jadi jangan nanggung-nanggung untuk testing gitu oh ini di ketahuan sama jangan dah ini contoh aja ya dua aja jadinya tuh mestinya bikin banyak dah terus ini websitenya udah tadi gofood ini enggak ini nanti lebih teknis untuk ini ini juga lebih teknis untuk call to action enggak saya jelasin per satu-satu udah ikutin aja yang learn more itu lebih bagus dibandingin yang lain terus di bagian ini tidak dipasang karena kita menggunakan gojek untuk settingnya kalau misalnya menggunakan website pribadi baru ini ada beberapa yang di setting trackingnya baru terakhir klik confirm ini tinggal di klik confirm oke nanti tunggu sekitar mestinya sih bentar ya berapa detik gitu kalau koneksinya lancar nah udah tuh iklannya jalan tadi kan saya schedule buat besok jadi nanti iklannya dimatiin juga kok ini buat contoh aja sudah berhasil ini iklannya udah dischedule jadi tadi kita udah setting iklan buat selama sebulan berapa menit tuh kan jadi kalau gak pakai ngejelasin saya ngedit iklan paling 5 menit kok sebelum saya masuk ke iklan video ada pertanyaan gak gitu dulu deh supaya gak terlalu lama itunya